Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyumencekam Jangan bermain-main dengan ilmu gaib Kalau tidak ingin nyawa melayang Apalagi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni Atau ilmu yang biasa-biasa saja Bisa-bisa hal aneh akan terjadi Dan kita tidak bisa mengatasinya Seperti yang terjadi Seperti dalam kisah nyata ini Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nyaris nyawa melayang Gara-gara ritual amatir Mau cerita pengalaman gue dulu Waktu lagi pengen tahu hal-hal yang gaib Langsung ke TKP aja ye Ini kejadian tanggalnya gue lupa Bulan September 2008 Tepatnya di Kecamatan Tebo Tengah Kelurahan Tebing Tinggi Kabupaten Tebo Singkat cerita Siang itu temen gue Agus Ke rumah kos gue Ngajak ritual penarikan barang gaib di kontrakannya Bersama temannya dodo Langsung ke rumah si Agus Tengkel Kemudian bertanya sama si dodo Duh Tidak apa apu Dia adu disiko Tidak ngaruh apu Si dodo menjawab Tidak aman lah tuh Panbo pun kemudian dibuka dan dicampi-jampi Terus disiram ke dinding kamar Tanda dimulainya ritual penarikan barang gaib Rencananya penarikan batu api Mani gajah Dan bulu perindu Tapi saat dilakukannya ritual Si dodo melihat ada tuyul yang sedang patroli batok Dan langsung saja dipanggil si dodo Terjadilah dialog dalam bahasa Jawa Si tuyul bertanya Ada apa kalian manggil aku kesini Kami cuma pengen kenalan Kata si dodo Kemudian si tuyul bersalaman dengan kami Kemudian si tuyul menjawab Cuman itu aja Aku lagi banyak kerja ini Bos aku udah nunggu di rumah Nanti aku dimarahin dia Lalu si dodo pun menjawab Kami minta duit yang kamu bawa Kalau boleh aku tukar dengan minyak panbo Gimana? Si tuyul menjawab Mau Tapi duitnya ambil sendiri ya Dah aku lemparkan di luar Ruang tamu Tapi cuma duit seribuan Habis ini aku mau ambil yang lima puluan Sama seratus ribuan Iya makasih Gak apa-apa Nanti kami minta ya Yang lima puluan sama seratus ribuan Jawab si dodo Si tuyul kembali menjawab Boleh Tapi janji ya Itu panbus satu botol penuh Tak boleh kurang sedikit pun Kemudian dodo menjawab Aman lah Si tuyul pun langsung pergi Karena gue penasaran Soalnya gue gak nampak Tuh tuyul Soalnya lampu dimatikan Alias gelap Gue tanya si dodo dengan ada bingung Dok Emang tadi adu yuk tuyulnya Kok aku udah ngerasau apa-apa Kok dia tak mau salam aku Si tuyul gak mau salam gue Katanya badan gue panas kayak api Takut dia Si dodo pun bilang Iya yai Datang dio Cuma dio tak nian salaman sama yai Kita tunggu bayah Bentar lagi juga dia bawa duit Kami bertucupun keluar kamar Dengan hanya memakai sempak Syarat keluar dari kamar Dan memang terlihat uang seratusan Berserakan di ruang tamu Sebelumnya tidak ada apa-apa Dan kami semua masih berada di dalam kamar Kami kumpulin uangnya Dan masuk lagi ke dalam kamar Setelah kami hitung uangnya Cuma sebanyak 96 ribu rupiah Penarikan pun berlanjut Sambil menunggu si tuyul Kali ini si dodo membaca mantra Dengan sangat lantang Bumi gonjang genjing Langit kelap kelip Katon Kemudian disamping mantra jawa Gue gak ngerti bahasa jawa Dalam hitungan menit Di atas mangkok putih yang disiapkan Terisi 3 pasang bulu perindu Totalnya 6 Dan menurut rawangan si dodo Si om gundo Alias gendruwo Yang ngasih ini barang Cuma dalam pelaksanaan ini ritual Gue agak jengkel aja Soalnya sebelum ritual Si dodo minum vodka setengah botol Kemudian dia mandi junub Dan bilang ke gue Tenang yay Aku udah mandi junub lah Bersih dari kotoran Dan aku tidak mabok ya Aneh aja gue Masak minum setengah botol Gak mabok Cukup mandi junub Sudah bersih Sebelum berakhirnya ritual Keganjalan pun akhirnya terbukti Si tuyul pun datang Sepenglihatan si dodo Kami berenam gak nampak Gelap remang-remang Dengan membawa duit Dalam bahasa jawa Si dodo bertanya sama si tuyul Mana duitnya? Ini sudah kami siapkan fanbo nya Ini duitnya? Lumayan dapatnya hari ini Mana fanbo nya? Tiba-tiba saja si tuyul marah-marah Menurut pengakuan si dodo Pling Plang Plik Ting Fanbo nya tercampak gak karuan Langsung saja si dodo marah-marah Dan langsung mencekek si tuyul Dan kemudian membakar tangan kanan si tuyul Dan tuyul pun langsung terlepas dan kabur Ternyata itu fanbo sudah tinggal sedikit Soalnya dipakai waktu menarik bulu perindu Wajar aja dia marah Sempat dibilang kaum manusia memang tukang tipu Tak bisa dipercaya Kata tuyul Si dodo pun kemudian memanggil perewangannya Dengan membakar dupa gunung kawi Tapi anehnya Yang masuk bukan perewangannya Tapi jin muslim jawa Yang mengaku sesepuh di tebo Dan langsung saja si jin itu mengucapkan salam Dan kami pun dengan serentak menjawab salamnya Dengan logat jawa dia pun menyampaikan pesan kepada kami Jangan bermain sesuatu yang tidak kalian ketahui Ini bukan permainan Dan kalian yang memulainya Kalian juga lah yang harus mengakhirinya Di luar sudah banyak datang jin menunggu kalian Meminta barter yang disebutkan Yang punya raga ini Angga pun langsung bertanya kembali Memang salah kami apa mbah? Jin itu pun menjawab Kesalahan kalian fatal Bermain-main dengan nyawa kalian Ini bukan permainan Dan jangan suka bermain sama anak kecil Alias tuyul Apalagi mengganggu mereka Karena kalian itu orang awam Dan yang punya raga ini Tidak ada apa-apanya Menyelesaikan permasalahan ini Uang yang sudah kalian ambil Jangan sesekali kalian pakai Atau digunakan Karena akan membawa petaka Dan sekarang yang punya tuyul Sudah menyatakan perang sama kalian Berhati-hatilah Kalau kalian tidak selesaikan masalah ini Nyawa kalian yang jadi syaratnya Jalan kalian cuma ada satu Kalian harus tebus itu semua Karo Singwesi Jin itu pun mengucapkan salam Dan tiba-tiba saja si Dodok melayang Setinggi dua jari dari lantai Kemudian terantuk-antuk di dinding Dan pingsan beberapa saat Ketika Dodok sadar Dia pun menanyakan apa pesannya Langsung saja si Angga bilang Kalau yang masuk bukan perewangannya Melainkan jin lain Dan kami pun menceritakan Apa-apa saja yang terjadi Dodok memanggil kembali perewangannya Dan tiba-tiba saja Assalamualaikum Waalaikumsalam Kami menjawab Perewangannya minta dibakarkan Rokok gudang garam merah Dan gue lihat dengan jelas Setelah dikasih itu rokok Perewangannya itu menyedot Ujung rokok yang terbakar Kira-kira ada 4 detik Dan kami bilang Bah Rokoknya kebalik Kemudian perewangannya itu Langsung tertawa canda Kami pun menceritakan kembali Dari awal sampai akhir Dan perewangannya cuma manggut-manggut Sepertinya mengerti Perewangannya juga marah Dan melarang kami Kalau ritual tanpa keahlian Tujuan yang jelas Dan umbur rampe yang seharusnya lengkap Keheningan pun semakin mencekam Dan ternyata si Wahid Yang tidur tadi Ternyata ikut mendengar Dan panik dengan kejadian itu Wahid pun membisikkan Bang Mak Manu nih Awak kan gak ikut-ikutan Kok jadi Mak Iko Besok-besok gak boleh lagi Main kayak Iko di kamar aku Dengan ada takut Bercampur dongkol Kami pun disuruh nyari Gunting dan pisau Atau apa saja yang tajam Terbuat dari besi Arti karosing besi Sama si perewangannya Tapi tak boleh keluar kamar Karena sekali keluar kamar Akan terjebak di dunia lain Dan sangat sulit Untuk kembali ke dunia nyata Keadaan semakin panik Karena setelah kami bongkar Semua yang ada di kamar Tak ada juga besi yang tajam Apalagi pisau dan gunting Setelah itu Perewangannya pun meminta Untuk dimatikan lampu Dan situasi pun kembali gelap Sedikit terang cahaya Dari ventilasi cendela Tiba-tiba saja si Dodok Yang masih dimasuki perewangannya Sudah memegang pisau dapur Dan kami bertuju Disuruh membuka kembali baju kami Karena ritual permintaan maaf Dan penebusan salah Akan dilakukan Ucap Angga Setelah memahami pesan Perewangan Dodok Gue makin bertambah heran lagi Soalnya itu pisau Terakhir kali adanya di dapur Waktu kami mengoyak plastik es batu Sebelum acara dimulai Kok bisa tiba-tiba ada di dalam kamar Akhirnya eksekusi pun segera dilaksanakan Semua orang gak ada yang mau duluan maju Malah semuanya bilang Gue aja yang duluan Sial banget gue Gue langsung duduk bersilah Dan membelakangi Dodok Tiba-tiba saja Dodok berbicara gak jelas Dan langsung Bunyi pisau itu sudah ditusuk-tusuk Di bahu leher dan perut gue Jangan ragu bang Kata Angga Kalau ragu nanti Jepul bang Alias tembus Dengar itu gue langsung Kucadah Gue serahkan semuanya Sama Allah Dan gue pasrah Dari kami semua Yang berbekas Atau sedikit terluka beset Cuma gue Sedangkan yang lainnya Cuma luka merah-merah aja Kami bertujuh pun menerima Hal yang sama Cuma penutupan dilakukan Oleh si Dodok Dan berlangsung lama Sekitar 4 menit Dan gerakannya sangat ekstrim Ngerilah Kayak debus-debus gitu Dan terdengar bunyi pisau patah Plink Dan Dodok jatuh pingsan Lampu kami hidupkan Dan kami bangunkan si Dodok Tapi gak bangun-bangun juga Gue cek nafasnya gak ada Jantungnya pun letaknya sangat lambat Panik dan bingung Tiba-tiba saja gue teringat Untuk membaca doa Nurbuat Dan tangan gue seolah-olah Ada yang gerakan Untuk menarik sesuatu Dan langsung dihempaskan ke Dodok Suara Dodok seperti orang sekarat Waktu pun semakin larut Pukul 4 lebih 20 waktu Indonesia Barat Kami pun menyudahi ritual yang tak jelas tersebut Tiba-tiba saja Agus melihat seorang laki-laki Parubaya Menggunakan baju adat Jawa Dan memakai belangkon Dalam keadaan terbalik Silangnya di depan Alias dikening Datang memasuki ruang tamu Kemudian berubah menjadi barong Dan hilang Kami pun bersepakat Uang tuyul tadi Tidak digunakan Dan kami selip Di sajada Kesokan harinya Ketika si Agus Mengecek uang tersebut Yang tersisa tinggal Satu lembar Yang 95 lembar Hilang entah kemana Karena takut Si Agus menyelipkan Uang tersebut ke Al-Quran Karena setelah Diterawang Uang tersebut Terdapat gambar tuyul Setelah kejadian itu Rumah si Agus Semakin mencekam Di teror Jin-jin yang tak jelas Asal-usulnya Dan ini sebagai Pelajaran bagi gue Serahkanlah Sesuatu hal Pada ahli Atau pakarnya Kalau tidak Mau menyesal Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa Berikan komentar anda Like share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan saksikan juga Video-video kami Yang lain Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih